Masa Buruh dan Aliansi Masyarakat menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrat. Aksi unjuk rasa dilakukan tergabung dari Organisasi Serikat Buruh, Petani, Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya. Unjuk rasa tersebut menuntut pembatalan dan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Gebrat mengklaim UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi rakyat, kaum buruh, tani, masyarakat adat, mahasiswa, dan masyarakat kecil lainnya. Diketahui, unjuk rasa dimulai dari titik kumpul di Gedung Yellow, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Selanjutnya masa akan bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Selain menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja, Gerakan Buruh hari ini juga menuntut untuk dicabutnya seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi, U Minerba, KUHP, U Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UIKN, U Pertanian, RU Sisdiknas dan Revisi UIT. Tuntutan lainnya, yaitu mencabut Permanakar No. 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Sementara itu, pada hari sama digelarnya Demo Buruh, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengajak 20 artis menjajal kereta LRT Jabodebek dengan rute stasiun LRT Jatimulia, Bekasi, stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Selatan pada Kamis pagi, 10 Agustus 2023. Presiden tiba di stasiun Jatimulia sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan tap-in kartu elektronik, Presiden terlebih dahulu menyapa dan berdiskusi singkat dengan para pegiat seni yang telah terlebih dahulu tiba di stasiun Jatimulia. Setelah melintasi mesin pemindai kartu elektronik, Presiden dan para figur publik tersebut langsung menaiki eskalator untuk menuju ke gerbong LRT. Sepanjang perjalanan dari stasiun Jatimulia menuju ke stasiun akhir stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Presiden tampak berbincang santai dengan para pegiat seni itu. Selain artis, Jokowi juga mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ada pun artis yang diajak Jokowi menjajal LRT Jabodebek itu antara lain, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Nazira Bubu, Seridja Hafiads, Aurel Lie, Kirana Larasati, Chelsea Island, Ayu Dewi, Widi Aptiga, Yuni Sara, Nirina Zubir, Lukman Sardi. Kemudian, ada Lia Lukman, Sari Nila, Desta, Ari Lasso, Candil, Prisya Nasution, dan Olaharika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!